Halo guys, berjumpa lagi dengan Mengapul JMH Channel. Pada video ini kami sedang mengunjungi satu objek wisata yang ada di Kabupaten Toba, yakni di Kecamatan Tapahan, tepatnya lagi di Desa Litong Nihuta. Objek wisata yang kami kunjungi ini menyuguhkan pemandangan alam di kawasan Danau Toba dari perbukitan. Namanya Pemandangan Donok Sipalihutu. Dan kami sedang menuju tempat tersebut melewati jalan ini, yakni jalan ke arah Desa Miat, tetapi kita tidak sampai ke Desa Miat, karena tempat yang mau kita tuju sangat dekat dari sini ya guys. Perlu kita tahu ya guys, jalan ini juga termasuk jalan lintas kecamatan maupun kabupaten, karena terhubung dengan jalan di kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Hubang Hasuduten hingga bisa tembus ke jalan lintas Sumatera yang ada di Dolosanggul ataupun di Kecamatan Polung. Tepat di bawah jalan ini yalah lokasi Pantai Pakudian. Dari sini kita bisa melihat jalan ke Pantai Pakudian berkelok-kelok dan menurun guys. Kemudian kita belok ke kiri untuk mencapai lokasi wisata yang mau kita tuju, yaitu Dolok Sipalihutu ya guys. Dari jalan ini kita bisa mengunjungi lokasi sekolah Meninga Atas yang ada di Tapan ini, yakni SMA Negeri 1 Tapan, yang lokasinya tepat berada di kaki bukit ini. Dan kalau kita melihat di Google Maps, jalan ini juga bisa tembus ke jalan lintas Sumatera. Sebelum sampai ke spot wisata itu, kami terlebih dahulu akan melewati area pemakaman ini dan melintasi permukaan bukit yang ditumbuhi rumput-rumputan. Di kawasan perbukitan ini, kita juga bisa melihat ternak-ternak masyarakat, yaitu kerbau yang bergerombol mencari makan. Terima kasih telah menonton! Akhirnya kami sampai di spot wisata ini, dan dalam video ini kami akan memperlihatkan bagaimana view yang bisa kita nikmati dan keadaan dari pemandangan bukit atau Dolok Sipalihutu saat ini ya guys. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya guys, agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Oke guys, mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kami akan melakukan pendakian ke arah sana, ke pohon pinus itu, untuk melihat pemandangan Danau Toba yang lebih keren lagi. Keadaan bukit di sini ditumbuhi rumputan dan pohon-pohon pinus, serta beberapa jenis pohon lainnya, tetapi kebanyakan yang terlihat di bukit ini adalah pohon pinus. Dan bisa kita lihat untuk menuju ke sana, harus melewati permukaan bukit yang berumput dengan kemiringan yang cukup terjal. Jadi dianjurkan jangan memakai sandal atau sepatu yang permukaan telapaknya tidak kuat, mancengkram, bisa-bisa nanti terpleset. Bukit Sipalihutu ini memang tidak terlalu dikenal, meskipun berhadapan langsung dengan Bukit Tarabunga, di bawahnya Pantai Pakodian, dan di samping kirinya ada desa wisata meat. Biasanya tempat ini akan rame pengunjung di waktu-waktu tertentu saja, yakni di akhir pekan. Para anak muda akan datang untuk bersantai, bersuap foto, atau bercandaria dengan temannya pada saat hari menjelang sore. Karena kalau di siang harinya, suhunya sangat panas karena teriknya sinar matahari langsung. Padahal tidak ada tempat bertidur yang dibangun di sini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Kami kembali menuruni bukit ini. Di sisi sebelah kiri kita bisa melihat Pulau Samosir, Pulau Sibandang, Kecamatan Muara, Kawasan Tele, dan Gunung Pusut Buhit. Di sebelah kanan kita bisa melihat Gunung Dolok Tolong, Kota Balige, Kecamatan Lagubuti, Kecamatan Pursia, dan lain sebagainya. Ke arah depan, kita bisa melihat Pantai Pakodian, Bukit Tarabunga, Rumah Pohon, Kecamatan Uluan, dan Hamparan Daratan yang luas. Dan yang paling spesialnya, kita bisa melihat dan menikmati keindahan Danau Toba yang terpampang luas di hadapan kita. Demikian video kami tentang keindahan Dolok Sipalihutu ini. Terima kasih telah menonton! Semoga videonya bermanfaat! Apabila ada perkataan yang salah, kami meminta maaf. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys! Sampai jumpa di video selanjutnya!